Mahfud MD berencana untuk mundur itu langsung dikonsumsi isunya oleh publik pemirsa dan bertanya-tanya kira-kira kenapa baru sekarang memutuskan untuk mundur bahkan juga apa implikasinya kepada suara dan juga calon lain yang masih punya jabatan politik dan kapan waktu mundurnya pemirsa. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pengamat politik kita Bang Henry Satrio sudah hadir bersama saya. Bang Hensa, selamat malam. Selamat malam, waalaikumsalam caca. Mari kita sapa 3 perwakilan dari masing-masing paslon di sini. Mewakili 01 ada Bang Saiful Huda, selamat malam, assalamualaikum. 02 ada Bang Daniel Azhar dan 03 ada Pak Nur Sirwan Sujono. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Bang Daniel, Pak Nur Sirwan, Mas Huda. Pastinya saya mau bertanya kepada Pak Nur Sirwan terlebih dahulu ya. Kalau lah ditanya, kenapa sih mundur ada jawaban diplomatis untuk itu? Saya ganti pertanyaan Pak Nur Sirwan. Serius tidak untuk mundur dan kapan mau mundur? Pak Nur Sirwan boleh dijawab. Ya, serius apa enggak, kapan mundurnya, kalau kapannya itu tentu tidak perlu di ucapkan atas pertanyaan itu. Itu konsumsi strategi kami yang soal kapannya. Kalau tadi pertanyaan yang kedua, apa itu tadi? Kenapa harus mundur? Tentu juga terkait dengan pernyataan Bapak Presiden Pak Jokowi yang beberapa waktu belakangan ini yang mengatakan Presiden dan Menteri bisa kampanye. Itu sebetulnya mengkonfirmasi bahwa ternyata selama ini ya sebetulnya sudah berkampanye begitu. Dan itu agak mengejutkan karena beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi pernah menegaskan tentang netralitas. Kami pun agak terkejut. Netralitas sekarang Presiden dan Menteri boleh turun. Maka juga ini terkait dengan pernyataan Pak Mahfud merencanakan pada waktu yang tepat untuk mengundurkan diri. Jadi sebetulnya itu tidak terlalu berlebihan atas evaluasi kondisi dinamika politik yang terjadi terakhir-terakhir ini dengan sikap yang ditunjukkan oleh Pak Mahfud. Tentu itu melihat dari sisi berbagai pihak, berbagai para anggota kabinet yang lain yang selama ini berada di rombongan kabinet yang tentu kami bisa melihat, publik juga bisa melihat tentang aktivitasnya selama masa pemilu ini. Seperti apa? Demikian. Oke. Boleh dijawab Bang Daniel, ini bagaimana tanggapan dari 02 dengan rencana mundur? Pasti yang disasar adalah paslon lain yang masih punya jabatan politik. Harusnya mundur juga. Mungkin seperti itu logika sederhananya. Mbak Caca, kami menghargai statement maupun langkah dari Pak Mahfud MD. Karena kami menafsirkan ini adalah langkah elektoral, bukan langkah etis, bukan langkah idealistik. Tapi adalah langkah elektoral. Karena kalau kemudian itu adalah langkah etis atau langkah idealistik, maka tidak dilakukan pada saat ini. Namun dilakukan saat ini justru itu mempertegas bahwasannya Pak Mahfud benar seperti kritik-kritik beliau selama ini terhadap dirinya dan ada pemerintahan. Bahwasannya ada kekurangan misalnya di dalam kinerja aparat dan kinerja hukum. Dan itu seperti menunjuk dirinya sendiri. Nah jadi bagi saya ini adalah langkah elektoral dan kami menghargai langkah elektoral itu semua upaya tentu bisa dilakukan oleh Pak Mahfud untuk mendulang suara. Tapi terus terang kami sama sekali tidak melihat ini sebagai langkah etis dan langkah idealistik. Oke sekarang tanggapin dong melalui Mas Haiful Huda 01 ini seperti apa tanggapannya rencana mundur ini? Ya memang jadinya jadi tidak relevan memang ketika tadi pagi atau kemarin ya, tadi pagi Pak Presiden sendiri mengatakan Presiden boleh berkampanye bahkan berpihak pada pasangan calon tertentu. Jadi saya kira ini lebih penting untuk bisa disikapi saya kira sebelum tadinya kita akan mesikapi sikap dari Pak Mahfud untuk mundur dari kabinet. Saya kira statement Pak Presiden ini melampaui dari apa yang diagendakan Pak Mahfud untuk mundur. Saya memaknainya yang pertama statement Pak Presiden ini mengkonfirmasi kepada semua bawahan beliau, kepada semua pejabat politik, baik semua PLT hampir 270 PLT, PJ dari kepala-kepala daerah, bupati, gubernur dan seterusnya. Yang intinya kira-kira Presidennya sudah ngajak untuk berkampanye dan berpihak, kira-kira begitu. Nah karena itu, ini melampaui dari kira-kira fatsun politik yang semestinya publik betul-betul berharap selevel Presiden semestinya berada pada posisi tidak kampanye dan tidak berpihak. Presiden semestinya di atas dari semua kontestasi yang sedang berjalan selama ini. Jadi posisi mundurnya Pak Mahfud menjadi sangat tidak relevan ketika tadi pagi Pak Presiden menyampaikan statementnya yang menurut saya tadi sampaikan juga oleh Pak Nur Sirwan cukup mengagetkan kita. Dari inkonsistensi sikap Pak Presiden, yang kedua juga betul-betul kita tidak mendapati sosok dan kenegarawanan yang semestinya sedang ditunggu-tunggu oleh publik untuk level sosok-sosok Presiden. Oke, sekarang saya tanya kepada Bang Hensat, rencana mundurnya Pak Mahfud ini sebenarnya menjadi game changer tidak sih untuk elektron masing-masing? Karena ada juga jabatan paslon yang diserang untuk mundur, bahkan juga bisa menaikkan elektabilitas dari 03 seperti apa? Itu tergantung dari after keputusannya, tapi kalau menurut saya sih ada dua yang membuat saya Pak Mahfud itu keputusannya menjadi tidak terlalu strategis ya. Yang pertama betul karena ucapan Presiden Jokowi yang mempersilahkan dia dan dirinya lah untuk berkampanye dan berpihak. Tapi kan hari ini pernyataannya, rencana mundur bukannya sudah dari kemarin? Ya, tapi kan dia masih kan. Masih hari ini kan masih menjabat. Nah itu jadi nggak strategis karena kalau kemudian dia mundur, yaudah so what gitu. Paling asas keserakahan aja yang tidak dilanggar. Jadi artinya dia begitu untuk idealisme dan dia seperti memberikan citra ke publik bahwa jabatan bukan segala-galanya. Tapi yang kedua menurut saya, karena Presiden juga kalau nggak salah sudah mempersilahkan. Menteri-menteri yang mau mundur silahkan gitu. Jadi menurut saya kalaupun dia tetap stay itu mau ngapain gitu. Jadi kalau mau mundur yaudah mundur aja. Nah strategisnya itu menurut saya after kemunduran itu terus mau apa? Apakah ada kegiatan kampanye atau strategi komunikasi tersendiri untuk membuat ini adalah sebuah keputusan penting yang bagus buat Indonesia? Kalau ternyata tidak ada after sales ya, jadi kalau kita beli barang itu kan ada after sales. Jadi kalau tidak ada strategi komunikasi yang jitu buat Pak Mahfud setelah mundur itu mau diapain sama 03, ini jadi percuma mundurnya. Karena apple to apple-nya kan ke Presiden. Nah itu Presiden aja bilang dia boleh berkampanye dan boleh berpihak gitu ya. Jadi pada saat Pak Mahfud pergi dan pergi gitu ya artinya mengundurkan diri, kalau tidak ada komunikasi strategis lainnya ini jadi percuma. Maka betul tadi kata Pak Nusirwan itu menjadi strategis dia. Menjadi strateginya mereka. Belum mundur sekarang, itu sudah dilempar. Nah kapan waktunya dan kemudian menurut saya yang terpenting itu setelah itu mau apa? Kalau tidak bisa menggunakan momentum mundurnya Prof Mahfud yang dimengerti oleh Wong Cilik bahwa itu adalah sebuah rangkah yang ideal gitu ya. Atau bila menurut Bang Dahnil adalah sebuah langkah elektoral, maka jadi percuma kemundurannya. Malah akhirnya mungkin ada data-data yang nggak bisa diakses. Walaupun tadi Pak Mahfud bilang, kalau saya tidak salah kemarin apa ya? Salah satu alasan untuk mundur itu biar dia bisa buka data gitu ya. Tapi apakah itu relevan juga? Nah lagi-lagi ini memang sebuah keputusan yang memang seharusnya bisa menguntungkan. Kalau memang ternyata tidak relevan menurut saya ya ditunggu aja. Lagi-lagi, sebetulnya sekarang posisi Pak Mahfud sendiri di kabinet itu kalau mau jujur-jujuran Pak Mahfud ditanya aja. Sebenarnya kalau ragi rapat kabinet hubungan dia dengan Pak Jokowi gimana? Kalau memang ternyata sudah tidak baik-baik saja, yang mendingan dia konsentrasi aja menjadi cawal presnya Mas Ganjar. Toh ini kan masih ada waktu 20 hari lagi untuk mengejar ketertinggalan. Jadi itu penting. Jadi saya setuju dengan pernyataan Mas Sudha, Bang Dahnil dan Bang Nusirwan bahwa ini memang harus strategis gitu. Dan kalau kata Bang Dahnil ini bukan tentang idealis tapi tentang langkah elektoral. Nah ini lebih penting lagi kalau ternyata tidak bisa mengubah, tidak bisa membawa keuntungan elektoral. Ngapain mundur gitu. Oke, intinya bahwa perlu dikaji lagi apakah menaikkan suara ketika cawapres dari 03 mundur. Dan kalau benar-benar mundur nantinya, apa implikasinya juga untuk 01 dan juga 02 mengingat cawapres bahkan juga calon presidennya punya jabatan politik. Kalau tidak mundur, wah kenapa ini? Ini gimana-gimana ini? Conflik of interest. Sesaat lagi. Ya kembali di apa kabar Indonesia malam. Sekarang mungkin saya akan tanya langsung ke masing-masing tim SES ini. Bagaimana kemudian jikalau dari mereka ini masih ada mungkin 01 terlebih dahulu ya. Caimin masih punya jabatan politik. Ketika dari 03 ini cawapresnya mundur, langsung ditanya 01 kok nggak mundur? Mau konflik kepentingan? Mungkin itulah logika sederhana masyarakat. Mas F. Lu udah boleh dijawab? Ya ruangnya memang beda, Pak Caca. Ruang Caimin ada di legislatif yang tidak C2D dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Sangat berbeda sekali. Tidak apple to apple dengan posisi menteri. Yang kedua, eksekutif adalah pelaksana pengguna anggaran. Kebetulan kami di Pak Cainin, di legislatif tidak sebagai pengguna pelaksana anggaran. Jadi sangat berbeda. Ruangnya berbeda dan kerjanya juga berbeda. Karena itu Gus Imin sebagai komitmen moral dan etiknya, Sejak ditetapkan sebagai cawapres, beliau langsung cuci dari pimpinan DPR RI. Karena kebetulan pimpinan DPR RI itu kolektif kolegial. Jadi kalau tidak bisa dikerjakan oleh yang satu, bisa dikerjakan oleh yang lain. Nah itu berbeda dengan di S.E.B. Jadi kalau menyangkut soal itu, ranahnya memang berbeda. Oke, ya saya sudah nangka. Berarti jawaban Mas Evo Huda, Cainin, aman. Karena bukan dieksekutif. Nah Bang Daniel seperti apa? Ini capres dan juga copres 02, ini dieksekutif ini. Kalau dituduh nanti konflik kepentingan kau tidak mundur? Pertama, secara konstitusional, Pak Prabowo tentu tidak harus mundur. Karena aturan itu terang, apabila aturan konstitusi atau undang-undang menyatakan beliau harus mundur, tentu beliau akan mundur. Nah secara substansial, Pak Prabowo sejak awal Mbak Caca menyampaikan kepada publik bahwasannya beliau akan maju jadi calon presiden apabila mendapat persetujuan dan restu dari Presiden Joko Widodo. Kenapa begitu? Karena Pak Prabowo adalah Menteri Pak Jokowi. Dan semua langkah politik dan langkah kerja beliau sebagai Menteri Pertahanan pasti berdampak terhadap kerja-kerja di sektor pertahanan. Dan berdampak tentu terhadap kepada kerja pemerintahan Pak Jokowi. Nah oleh sebab itulah hal yang pertama beliau lakukan secara substansi adalah tadi meminta izin dari Pak Presiden. Dan Pak Presiden menyatakan Pak Prabowo bisa silahkan monggo begitu kira-kira. Kemudian Pak Prabowo tetap menjadi Menteri Pertahanan untuk menunaikan semua amanah yang sudah diberikan oleh Pak Jokowi. Dan tentu semua langkah-langkah politik Pak Prabowo terpisah dengan langkah-langkah beliau sebagai Menteri Pertahanan. Maka Pak Prabowo secara terang mengikuti undang-undang kita, peraturan ketika berkampanye tentu beliau harus cuti dan itu dilakukan sepenuhnya oleh Pak Prabowo selama ini. Oke, Pak Nur Sirwan ditanggapi dong 01-02 santai tidak mau ikut-ikutan mundur. Nggak ada itu konflik kepentingan meskipun menjawab, menjabat boleh dijawab. Ya tentunya, tentunya bahwa mundur itu nggak perlu ngacak-ngacak ya, nggak mundur juga silahkan saja begitu ya. Ini adalah soal sikap, soal sikap. Dan tadi dikaitkan Bang Daniel mengatakan persoalan etika, apa namanya, ini lebih menitikberatkan kepada hal elektoral, bukan etika. Malah sebetulnya ini namanya saja pemilu ya. Semua sikap, semua kebijakan politik tentu itu menjadi ukuran. Bagaimana sikap seorang pemimpin itu mensikapi situasi dinamika politik yang tentu ada aspek etikanya di situ. Tadi juga dikatakan bahwa, lebih tegas lagi, Presiden sudah meng-confirm bahwa Presiden dan Menteri dapat berkampanye, berpihak. Dari situ sudah terlihat bahwa sebetulnya meng-confirm bahwa sebetulnya selama ini tidak melarang, artinya memberikan kesempatan khususnya bagi dukungan kepada pasangan calon tertentu. Disitulah melihat, Pak Mahfud melihat ada kecenderungan yang sudah melangkahi aspek etika dan kepatutan. Tentu kami masih ingat betul, saya ulang, bahwa Presiden pernah mengatakan di depan kepala daerah, kepada para instansi yang lain, bahwa menjaga netralitas itu menjadi hal yang utama. Tapi saat ini sudah terjawab bahwa tampaknya ya itu hanya sekedar diucapkan. Tapi di dalam pelaksanaan akan diperbolehkan. Jadi tidak benar kalau itu tinjauannya hanya persoalan elektoral. Bahkan ini sebetulnya terbalik, bukan soal elektoral, Pak Daniel. Ini menyangkut etika yang itu yang dikatakan. Dan juga sempat menyinggung berkaitan dengan persoalan hukum yang tidak harusnya diselesaikan oleh Pak Mahfud untuk selama menjabat. Karena Pak Mahfud saat ini juga menjadi menko pol hukam yang sebetulnya eksekusi tidak pada beliau ya untuk aspek eksikatif itu. Jadi kaitannya dengan kemundungan ini bukan persoalan untuk tidak mengatasi persoalan hukum ya. Ini saya tegaskan kembali. Saya hanya menegaskan berkaitan tadi ada kalimat ini penekanannya pada elektoral. Bahwa bukan persoalan etika. Yang ini yang saya ingin tegaskan. Ini malah terbalik sebetulnya Pak Daniel. Membacanya terbalik. Kalau menyangkut elektoral tentu tidak sebanding dengan langkah yang dilakukan untuk mundur ini. Ini apa namanya pembelajaran bagi pendidikan politik ya tentu. Pemilu itu adalah ukuran. Bagaimana sikap-sikap kita di dalam mengambil kebijakan, mengambil keputusan. Saya sudah tangkap Pak Nursi Rwan. Ditanggapi Bang Daniel. Ya kalau ini terkait dengan etik maka Pak Ngambut harusnya sudah melakukan itu sejak beliau. Itu menjadi cowok pres ketika beliau bersanding dengan Mas Ganjar sebagai cowok pres. Tentunya pada waktu itu harus mengikuti dengan statement presiden ya. Presiden meminta untuk netral. Ini ingat jangan dipotong di ujung. Karena sejak awal presiden mengatakan institusi apalagi apa namanya di depan publik. Di depan sebuah pihak-pihak yang berwenang berkaitan dengan pemilu. Jelas presiden mengatakan menjaga netralitas. Kalau saat ini, saat ini, jadi kalau tadi dikatakan kenapa tidak dulu-dulu. Ini sudah mengkonfirm Pak Daniel bagaimana Anda bisa menghindar bahwa itu... Saya lanjutkan ya Mbak Jaya. Oke Pak Nursi Rwan saya tangkap. Pernyataan presiden itu dilakukan hari ini. Dan pernyataan Pak Mahfud ingin mundut. Itu dilakukan sebelum-sebelumnya. Jadi itu dua hal yang tidak terkait. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Saiful Huda. Jadi kalau bantahan Pak Nursi Rwan tadi itu enggak kontekstual menurut saya. Yang harus jadi catatan, kalau ini terkait dengan etika, maka itu akan dilakukan sejak beliau menjadi cawapres. Itu pasti dilakukan. Tapi kan tidak. Ini dilakukan. Bagi saya ada dua hal yang menunjukkan niat Pak Mahfud ini mundur. Pertama, masalah elektoral. Ini tujuannya adalah elektoral. Bagaimana seolah-olah beliau terlihat begitu menjunjung etika dan sebagainya. Tapi itu seolah-olah semuanya. Karena tujuan utamanya tentu adalah elektoral. Kemudian kedua, ini ya masalah inkompetensi. Masalah ketidakmampuan. Nah selama ini mungkin Pak Mahfud tidak mampu melakukan tugas-tugas beliau sebagai mengkopol hukam. Dan itu terlihat dari statement-statement beliau selama ini. Jadi Pak Mahfud lebih banyak bekerja di ruang hampa yang bernama media sosial dan media elektronik dan sebagainya. Tapi dari sisi kinerja, Pak Mahfud tidak mampu melakukan perubahan-perubahan yang signifikan atau kerja-kerja signifikan dalam rangka perbaikan hukum, perbaikan kerja-kerja penegakan hukum dan sebagainya. Jadi saya mau katakan... Tentunya itu sama dengan ini. Ini tidak berkait dengan tugas-tugas. Tidak berjauh. Pak Nur Siwan, satu-satu Pak. Yang ini tidak bisa didengar. Tapi ini lebih dari elektoral dan inkompetensi dari Pak Mahfud. Oke. Boleh Pak Nur Siwan tambahkan singkat saja. Iya, tadi karena itu menyangkut katanya adalah berkaitan dengan kinerja. Tadi saya sudah singgung. Menko, itu tidak langsung membawai sektor untuk pengambilan keputusan kebijakan di sektor hukum. Maupun politik dan keamanan. Menko. Malah justru yang langsung itu adalah seperti Menteri Pertahanan. Itu karena langsung kami sama-sama ngerti Pak institusi itu bentuknya seperti apa. Jadi kalau itu berkaitan dengan kinerja, malah saya akan bertanya. Seperti apa yang dikatakan Pak Daniel itu cocok dengan apa yang terjadi pada diri Pak Prabowo. Karena beliau langsung Menteri. Bukan Menko. Menko itu Menteri Koordinator. Nah itu... Oke. Beliau lebih hebat Pak. Jadi saya terima kasih dengan penjelasan itu. Ya baik Pak Nur Siwan. Sebetulnya itu identik dengan kondisi Pak Prabowo. Itu saja yang saya sampaikan. Harusnya tadi, Pak Beliau kan lebih hebat. Dan harusnya bisa mengkoordinasikan dan memimpin kinerja kerja sektor hukum. Ternyata kan yang ditujukan. Ya kalau mengkoordinasikan beda dengan kegagalanan kinerja. Iya semua hebat. Tidak usah berdebat. Kita sama-sama ngerti soal posisi di situ. Tidak, Tidak, Pak Nur Siwan. Tidak, 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 Tidak. Tidak ada hubungan tidak dengan beberapa hari yang lalu juga rencana menteri-menteri mundur dari kabinet? Ya itu kan isu yang dilontarkan salah satu media ya. Tapi kan kemudian dibantah satu-satu oleh para menteri. Kalau tadi Bang Daniel mengatakan kata seolah-olah ya. Tapi menurut saya kalau memang per hari ini kan Pak Jokowi bilang menteri-menteri, presiden boleh berpihak, boleh berkampanye. Kalau kemudian Pak Mahfud mundur, resign dari kabinet. Ini bukan lagi seolah-olah tapi dia langsung menarik garis batas tebal. Bahwa dirinya tidak sama dengan Pak Jokowi sebagai presiden dan menteri-menterinya Pak Jokowi. Yang memang boleh berkampanye dan berpihak. Jadi dia langsung menarik garis tegas. Berpihak pada siapa sih? Ke Paslon? Ke Paslon, salah satu Paslon kan. Gak mau sebut ya? Ya pasti ke anaknya lah kalau Pak Jokowi kan. Nah sehingga Pak Mahfud langsung menarik garis tegas. Saya gak sama sama dia nih. Makanya saya mundur. Nah sekarang kan kita tinggal lihat apa kemudian yang akan diperbuat oleh 03 setelah Pak Mahfud mundur. Bisa dikapitalisasi dalam bentuk suara atau tidak kurang lebih begitu ya. Jadi se-frontal apa nanti Pak Mahfud dalam melakukan kampanye-kampanye yang memang didebat sudah selesai perannya tinggal kampanye-kampanye terbuka. Bahkan kalau mengacu kepada apa yang dikatakan Pak Jokowi kemarin sebetulnya kita juga bisa tebak-tebakan nih Caca. Dengan statement Pak Jokowi yang mengatakan Presiden dan Menteri boleh berkampanye dan berpihak. Akankah Pak Jokowi hadir pada debat kelima Capres nanti. The final moment gitu ya pada saat debat Capres. Mungkin Presiden Jokowi akan hadir sebagai Presiden tentunya. Menyaksikan langsung pertarungan antara Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Nah itu pasti akan menarik. Jadi sebetulnya per hari ini tuh harusnya kita menghargai sikap Presiden Jokowi tuh. Akhirnya dia jujur juga bahwa dia mengatakan boleh berkampanye dan boleh berpihak walaupun dia belum mengatakan bahwa saya akan berkampanye dan akan berpihak. Dia baru mengatakan secara normatif boleh berkampanye dan boleh berpihak. Tapi ya saya sih menurut saya itu sebuah kejujuran yang harusnya diapresiasi tuh akhirnya Pak Jokowi ngomong juga gitu. Nah kalau terkait Pak Mahfud mundur itu etika atau elektoral? Etika iya, elektoral tergantung dari bagaimana Pak Mahfud menyikapi. Tapi dengan dia mundur, misalnya malam ini mundur ya, karena sudah dipersilakan sama Pak Jokowi juga kan, dia sudah menarik garis tebal bahwa dia bukan Pak Jokowi dan menteri-menterinya. Dia lebih memilih mundur untuk memperjuangkan etika yang mungkin dia menurut dia adalah hal yang terbaik. Kemarin sebetulnya pada saat debat terakhir, Pak Mahfud tuh sudah mengungkapkan sebuah kata yang menurut saya bisa menambah elektoral itu sendiri. Misalnya dia mengatakan dirinya adalah santri NU. Menurut saya itu hal positif tuh buat Ganjar Mahfud yang juga bisa meningkatkan elektoral karena dia mengingatkan warga NU bahwa dia juga santri NU. Ditambah lagi kalau dia mundur menurut saya ada tambahan etika. Tapi lagi-lagi apa kemudian yang akan diperbuat oleh 03 setelah Pak Mahfud mundur? Bisa nggak ini dijadikan tambahan suara sehingga bisa mengejar pasangan 02 kira-kira gitu. Oke menarik juga apa yang akan dilakukan oleh 03, rencana mundurnya sudah terdengar, waktu mundurnya belum terdengar karena masih menjadi strategi. Dan apa strategi juga disiapkan oleh 02 dan juga 01? Mungkin juga ini pertanyaan kepada Anda. Anda berpengaruh tidak dalam memilih nomor 1, 2, atau 3 dengan rencana mundurnya Mahfud MD? Apakah menjadi sebuah game changer ini nantinya sesaat lagi di Apakabar Indonesia Malam? Saya ke Mas Huda terlebih dahulu. Mas Huda bahwa ini merupakan strategi elektoral juga dari 03 selain juga masalah etika. Itu berarti ada simpati juga yang bisa dibangun. Nah strategi dari 01 seperti apa mengantisipasi? Bagaimanapun juga ini kan perang untuk meraih suara masyarakat. Mas Huda. Ya sekali lagi kita apresiasi ya, sekecil apapun motif pengunduran diri Pak Mahfud, saya kira perlu tetap kita apresiasi terlepas motifnya apa. Berarti Bang Daniel menjelaskan motifnya, Pak Nersiwai mencoba menjelaskan juga. Di tengah, kuasa di mana Pak Presiden mengambil pilihan tidak sebagai negarawan itu menjadi kuasa tersendiri kemunduran dari Pak Mahfud. Jadi sekali lagi, deklarasi Pak Presiden bahwa Presiden bisa kapannya dan berpihak. Saya kira ini satu hal yang kira-kira jangan-jangan Mas Daniel panik. Kira-kira begitu. Kepanikan tersendiri sampai Pak Presiden turun tangan, mungkin skenario berbagai hal yang tidak jalan. Saat yang sama waktu tinggal 20 hari, kira-kira gitu. Nah, saya kira yang model begini kita perlu kritik keras. Level Presiden saya kira semestinya harus menjadi negarawan, yang berposisi sebagai negarawan tidak terjebak pada kepentingan yang sangat pragmatis. Saya sangat sedih betul, politik kita pada titik nadir di mana semua dilanggar termasuk posisi yang semestinya sebagai negarawan malah merendahkan diri menjadi partisan dan semestinya tidak perlu diucapkan secara terbuka di publik. Bahwa rakyat dan masyarakat juga faham, tapi semestinya tidak diformalkan menjadi sikap secara terbuka. Sekali lagi kita kecewa ini, kuasa mundurnya Pak Maksud, saya kira perlu diapresiasi di tengah suara sana yang semacam itu. Oke, Bang Daniel tanggapi singkat kuasa, bahkan juga panik ini seperti apa? Pertama terkait dengan statement Pak Presiden hari ini, bagi saya, toh kan selama ini beliau tidak pernah berkampanye secara terbuka terkait dengan dukungan beliau dan beliau tetap melaksanakan tugas beliau sebagai Presiden. Itu pertama. Kemudian kedua, beliau tentu sebagai Presiden, di satu sisi sebagai politisi, tentu punya sikap politik. Dan sikap politik sebagai politisi adalah ingin menjaga legasi kepemimpinan baiknya dan memastikan bahwasannya yang melanjutkan kepemimpinannya adalah orang yang tepat. Dan itu adalah hal biasa dalam semua kepemimpinan di dunia ini. Semua pemimpin-pemimpin di dunia ingin orang yang melanjutkannya itu adalah orang yang tepat dan bisa menjaga warisan kepemimpinan dari masa ke masa. Jadi menurut kami, kalau kemudian tuduhan dialamatkan kepada Pak Jokowi terkait dengan beliau akan kampanye atau tidak, selama ini beliau tidak pernah kampanye, beliau tetap melaksanakan tugas beliau sebagai Presiden. Tapi beliau juga tadi menjelaskan bahwasannya ya Presiden juga punya hak konstitusional menggunakan hak politiknya untuk kampanye. Baik, Pak Nur Sirwan ditanggapi singkat saja mungkin jadi kapan ini mundur? Tapi pasti mundur gitu, serius gitu Pak Nur Sirwan ya? Berkali-kali pertanyaannya kapan? Ya kalau tepat saya jawab, nanti besok nggak ada siaran lagi. Aduh, kapan! Iya, iya, betul juga. Nggak usah ditanya, jadi pertanyaan soal kapan itu bukan wilayahnya Anda dan bukan wilayah saya untuk menjawab dan tidak bukan wilayah untuk bertanya. Tapi tentu saya akan menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Daniel bahwa itulah, ini semakin memperjelas penegasan bahwa keterkaitan keberpihakan itu, tadi kan kembali saya urusan elektoral dan etika, gitu. Ada yang menyampaikan beliau. Nah sekarang sudah ada penjelasan bahwa dia wajar kalau seseorang punya pilihan untuk melanjutkan. Nah inilah, ini tujuannya tentu adalah yang kalau keputusan boleh kampanye itu kaitannya dengan elektoral, gitu. Dan bukan etika, kalau kepatutan sudah pasti tidak lah itu ya. Etikanya sudah nggak ada, gitu. Dan itu penjelasan dari apa yang Saiful Huda. Jadi terima kasih Bung Daniel, Bapak mempertegas bahwa mana sebetulnya yang etika dan berelektoral, gitu tadi. Karena bagaimanapun dikaitkan dengan hak pribadi. Tapi jangan lupa, pimpinan nasional tentunya adalah seorang presiden, kepala pemerintahan dan kepala negara. Jadi soal hak itu, boleh-boleh saja berargumentasi demikian. Dan tadi sudah ditetapkan oleh Bung Daniel, apa arahnya. Tentu kalau ditanya, apakah yang lain akan ikut, ya kalau itu tentu, kalau itu tidak menguntungkan, ya tidak akan ikut. Kalau sekarang ini posisinya akan menguntungkan. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Nur Sirwan. Nggak dapat saya jawabannya kapan, berarti ini akan terus digoreng sampai kemudian benar-benar memberikan sumbangan elektoral dan juga kita tunggu strategi dari paslon lain, 02.01 seperti apa? Ya kalau kemudian mundur juga, yaudah itu jadi strateginya 03. dan mereka harus bisa memanfaatkan itu. Tapi kalau kemudian statementnya Pak Jokowi tadi sih, saya sih nggak kaget-kaget amat ya. Itu kan walaupun Bang Daniel sudah berkali-kali mengatakan Pak Jokowi tidak berkampanye, tapi nyatanya kan Pak Jokowi itu lebih lincah daripada Prabowo Gibran ke daerah-daerah. Dan nggak mengagetkan orang anaknya ada di situ. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi jujur tadi, ya menurut saya sih itu something yang sebetulnya selama ini kita mencoba menduga-duga, terus hari ini kita dengar penyataan jujur dari Presiden, walaupun Presiden tidak mengatakan dia akan mendukung siapa. Apakah benar dia tetap akan Prabowo Gibran atau tiba-tiba plot twist gitu ya, kembali ke PDI Perjuangan, dukung Ganjar Mahfud, atau bahkan jangan-jangan ke Anies Baswedan ya kita nggak tahu juga. Tapi yang jelas, kalau memang Pak Mahfud mundur dan ini memang murni karena etika, itu maka sejarah akan mencatat hal positif untuk Pak Mahfud dan tentu saja rakyat Indonesia akan mengapresiasi itu. Kalau tentang elektoral, itu terserah 03 bagaimana memanfaatkannya. Tidak berhasil tanya kapan, karena sebenarnya media itu butuh waktu untuk mempersiapkan breakingnya. Mungkin tebak-tebak aja, kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya nih, sebelum satu minggu sebelum penjual belosan udah mundur. Oh strategi ya, baik. Bang Hensa terima kasih, Pak Dursiwan terima kasih. Bahkan juga Bang Daniel, Pak Syilfuhuda, ini terima kasih semuanya narasumber saya pada malam hari ini. Kita tunggulah nanti kapan mundur ya Pak Mahfud MD. Kita tunggu juga ini secara survei bagaimana suara mereka masing-masing.